Sebagai pembuka nih biar Sobat Medkom Paham mekanismenya hak angket dan interpelasi di DPR itu tuh Seperti apa buat melawan kecurangan yang TPSM ini Dan seberapa besar sih sebenarnya nanti Ketika memang hak angket dan hak interpelasi ini Mempenghasilkan sesuatu yang sesuai harapan Yang pertama mesti kita pahami dengan baik ya Apa yang dimaksud dengan hak angket Yang sekarang diwacanakan oleh beberapa teman-teman di DPR gitu ya Kalau kita mengacu pada ketentuan di undang-undang MD3 itu Hak angket kan adalah hak yang berkaitan dengan proses penyelidikan Terhadap pelaksanaan undang-undang Dan atau kebijakan-kebijakan yang dianggap kebijakan strategis Dan berdampak luas terhadap masyarakat Nah kalau kemudian hak angket dikaitkan dengan persoalan kecurangan pemilu misalnya Itu juga mesti didudukan dengan baik Apakah kecurangan yang dimaksud adalah kecurangan sebagaimana definisi Di dalam undang-undang pemilu Yang berarti kalau definisi itu yang kita pakai Artinya kemudian domain penyelesaian kecurangan itu semestinya ada di bawah selu Atau jangan-jangan misalnya hak angket yang dimaksud dalam pengertian Objeknya adalah pemerintah yang berkaitan dengan penyelidikan pemilu Atau kebijakan-kebijakan strategis Karena pemilu itu kan adalah bagian dari kebijakan strategis Dan bisa berdampak luas kalau kemudian ada proses penyelidikan pemilu yang dianggap bermasalah oleh publik Nah yang mesti kita didudukan sebenarnya apakah objek hak angket itu Jangan-jangan yang disasar adalah KPU misalnya kan Itu tidak tepat gitu ya Seperti kepala yang gatal tetapi punggung yang digaruk Kalau kita menilai-menilai secaranya hak angket Hak angket itu memang ditujukan kepada lembaga atau kekuasaan eksekutif Dalam hal ini presiden Malah saya berpikir kalau kemudian teman-teman di DPR ingin mengaktifkan hak angket itu Maka semestinya yang disasar adalah kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden Sebenarnya banyak sih objek yang berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai definisi hak angket Dalam ketentuan pasal 79 undang-undang MB3 itu Misalnya kalau dikait-kaitkan dengan bagaimana kekuasaan pemerintah Jokowi Bicara-cara soal pemilihan presiden misalnya Atau ada indikasi besar ketidaknetralan presiden Semestinya itu adalah bagian dari objek yang bisa diangket oleh teman-teman DPR Itu satu poin Yang kedua itu juga mesti diperjelas bagaimana proses dan prosedurnya secara formil Kan sebenarnya mudahnya kalau bicara soal hak angket Itu cukup mengumpulkan 25 anggota DPR dari 575 total anggota DPR Yang lebih dari satu fraksi Jadi itu sudah cukup untuk mengajukan hak angket Tetapi tidak serta-merta itu menjadi hak angket Bisa dikatakan sebagai hak angket Kalau kemudian disetujui lebih dari setengah anggota DPR Jadi kalau kita hitung misalnya 575 itu Baru dikatakan sebagai hak angket Kalau kemudian dihadiri dan disetujui lebih dari setengah anggota DPR Kira-kira begitu Mbak Gita Ya artinya kan memang ada mekanismenya lalu diperjelas dulu objeknya apa Lalu indikasi-indikasinya kuat atau tidak Nah Bang tadi kalau kita soal komposisi suara nih Bang Kalau kita hitung-hitung misalnya 0301 bergabung Ada sekitar 341 suara melawan 261 suara Sudah melebihi lah Itu dari setengah anggota legislatif disitu Apabila terakhir Bang Apabila hak angket ini berhasil diadukan Disetujui Kemudian dibentuklah panitia angketnya Poin apa saja yang akan dibahas Bang Kalau tadi kan misalnya kecurangan-kecurangannya aja Atau justru yang Bang Castro bilang tadi Justru objeknya harus jelas dulu gitu Apa cukup sama kecurangan-kecurangan aja Bang Ya persis apa yang disampaikan oleh Bang Gita Satu tadi pertanyaannya apakah misalnya komposisi suara ya Kalau kita kalkulasikan suara dari 01 dan 03 Kalaupun misalnya digabung Itu memang mencapai 300an lebih suara Dan itu lebih dari setengah anggota DPR Sebenarnya kalau teman-teman di blok Atau vaksi 01 dan 03 itu bersatu Itu bisa lebih dari setengah anggota DPR Dari total 575 anggota DPR sebenarnya Ini masalahnya bukan lagi soal kalkulasi Apa peta suara di DPR Ini soalnya adalah bagaimana keseriusan Dari teman-teman di DPR Sebenarnya isu angket itu bukan pertama kali muncul ya Dari tahapan pemilih itu sudah beberapa kali muncul Cuma yang jadi soal adalah Ada semacam ketidakseriusan kawan-kawan di DPR Untuk mengajukan angket terhadap kekuasaan presiden Padahal ada banyak ruang Ada banyak peluang yang semestinya dilakukan sejak dulu Kalau berkaitan dengan hak angket Malah saya pribadi juga men-support kawan-kawan di DPR Karena penggunaan atau pengaktifan hak angket itu bermakna Proses pengawasan DPR terhadap kekuasaan eksekutif Dalam hal ini presiden Itu kan berjalan dengan baik Itu justru memberikan semacam asupan Yang memberikan semacam hal yang lebih menyehatkan kepada Proses demokrasi kita Cuman ya itu tadi Ini soal serius apa tidak gitu ya Jangan-jangan ini hanya gertakan sambal ya Saya malah men-challenge dan menantang Teman-teman di DPR Kalau memang serius Ayo di-eskusi gitu Public saya yakin Bahkan gerakan masyarakat sipil Bahkan memberikan sokongan kepada DPR Kalau kemudian itu diaktifkan gitu Jadi Ini jangan-jangan Hanya ke Apa ya Pada Pada kepentingan proses elektoral semata Kan kita tidak menginginkan itu Kita menginginkan Agar proses pengawasan DPR Terhadap presiden Itu tidak semata-mata Hanya pada aspek kepentingan elektoral Tetapi Jauh lebih itu Kita ingin memfokuskan bahwa Fungsi pengawasan DPR Terhadap kekuasaan presiden Itu betul-betul berjalan Itu yang pertama Yang kedua Kalau pertanyaan Mbak Gita Misalnya bicara soal Apa materi Angket itu Saya pikir Cukup banyak ya Kalau ingin menyasar misalnya Soal kecurangan-kecurangan pemilu Saya pikir Itu justru Mestinya diletakkan pada Domain kewenangan siapa Bicara soal kecurangan-kecurangan pemilu itu Makanya saya bilang tadi Kalau kecurangan pemilu yang dimaksud Adalah kecurangan pemilu Sebagaimana yang diatur Di dalam undang-undang pemilu Maka sebenarnya Domennya ada di bawah seluruh Kalau ada yang mengkait-kaitkan ini Dengan persoalan hasil pemilu Berarti domennya di mahkamah konstitusi Saya lebih melihat sebenarnya Kalau yang disasar adalah kecurangan Bukanlah kecurangan Sebagaimana yang dimaksud Di dalam undang-undang pemilu Atau hasil Sebagaimana yang dimaksud Di dalam proses penyelesaian Sengketa hasil pemilu Yang seharusnya ditangani oleh MK Kalau yang dimaksud adalah Penyelenggaran undang-undang Ada ketidakberesan Misalnya sokongan pemerintah Terhadap pelaksanaan pemilu Misalnya soal dukungan terhadap sistem Saya kasih contoh ya Banyak pihak Yang kemudian menyesalkan Memprotes bagaimana Pelaksanaan proses digitalisasi Hasil pemilu melalui sistem Sirekap itu Yang dianggap amburadul Bermasalah dan lain sebagainya Kalau itu yang mau disasar Itu boleh-boleh saja Tetapi bukanlah kecurangan ini Masuk di dalam undang-undang pemilu Yang seharusnya domennya Ada di bawah seluruh Nah plus Saya pikir juga yang menjadi penting Kalau ingin menyasar Pemerintah sebagai materi angket Itu tadi Mestinya DPR juga harus Lebih kencang Mewacanakan bahwa Selama ini Ada soal di Presiden Sebagai pemegang Kekuasaan eksekutif Yang ternyata Cenderung abusif Terhadap kewenangannya Soal cawe-cawe Presiden Jokowi Ketika memberikan dukungan Terhadap salah satu paslon Soal kemudian Presiden yang cenderung Menggandikan neutralitas Itu adalah materi-materi Yang sebenarnya bisa diangket oleh Teman-teman di DPR Itu tadi Tinggal soal keseriusan saja Sebenarnya Dari teman-teman di DPR Begitu Kita juga pernah Mendengar angket ini Ketika waktu itu Mk lagi rame-ramenya Ternyata gak jalan juga Sampai hari ini Yang membuat DPR harus di challenge Dan harus serius Untuk mengeksekusi ini Tapi bang kita bicara Mk lagi nih kan Kalau misalnya Diangket Kemudian Kalau hasil pemilu Tadi memang ada Ininya di Mk Kecurangan ini di bawah Tapi ketika nanti Hasil pemilu Itu akan dibawa ke Mk Namun ketika Angket ini berhasil Misalnya bang Angket internasi ini berhasil Kekuatan Keputusannya itu Seperti apa bang Kalau kita perbandingkan Apakah sekuat Keputusan Mk Atau bagaimana bang Kasro Kalau kita mau Hitung-hitungan Sebenarnya Pasca angket itu Kalau ditemukan Jadi kalau dari Hasil penyelidikan Kemudian ditemukan Bahwa kekuasaan eksekutif Dalam hal ini Presiden Melakukan pelanggaran serius Itu kan bisa dinaikkan Satu tingkat Ke hak menyatakan pendapat Nah dari hak Menyatakan pendapat Maka bisa saja Berujung kepada Pemaksudan Presiden Kalau kemudian Betul-betul ditemukan Pelanggaran yang serius Dilakukan oleh Kekuasaan Presiden Tetapi Penilaian apakah betul Ada tindakan abusif Pelanggaran serius Yang dilakukan Presiden Itu juga kembali Kepada Mahkamah Konstitusi Jadi Proses impisi nanti itu Bergantung kepada Penilaian dari Mahkamah Konstitusi Nah kalau kemudian MK mengatakan Tidak ada pelanggaran serius Yang dilakukan Presiden Maka stop Tetapi kalau kemudian MK memberikan penilaian Bahwa ada pelanggaran serius Yang dilakukan oleh Presiden Maka itu bisa berujung Kepada pemaksudan Tapi lagi-lagi Ini juga sangat bergantung Kepada hitung-hitungan Atau komposisi Kekuatan politik Di DPR Kalau angket Saya pikir itu Tidak ada masalah Karena kalau melihat Komposisinya Penggabungan kekuatan 01 dan 03 Itu memadai Karena syaratnya harus Hanya setengah Tapi kalau hak Menyatakan pendapat Yang bisa saja Berujung kepada pemaksudan Itu juga lebih berat Karena harus mencaratkan Persetujuan 2 per 3 Dari anggota DPR Nah kalau kemudian Kita hitung-hitung Tidak mencukupi itu Penggabungan suara Dari 01 dan 03 Total mendapatkan 2 per 3 Karena komposisi 02 saja Itu mencapai Hitungan 261 Jadi Agak sulit Kemudian hak Menyatakan pendapat Kalau 02 Partai-partai pendukung 07 masih solid Tapi Sebenarnya bukan itu Yang menjadi hal terpenting Bagi saya Mbak Gita Itu lebih kepada Kalau memang teman-teman Di DPR serius Terutama teman-teman Pendukung 01 dan 03 Yang mestinya digulikan dulu Hak angket itu Diperjelas Seberapa besar Kemudian keseriusan Dari teman-teman 01 dan 03 Kemudian seberapa Kuat materi Yang akan diajukan Kepada Persetujuan Angket DPR 50 plus 1 itu Jadi Jangan berpikir Soal Hak menyatakan pendapat Yang berujung Pemaksulan terlebih dahulu Lebih baik berpikir Bagaimana Fungsi pengawasan itu Digulirkan terlebih dahulu Dengan mengaktifkan Hak angket Kawan-kawan DPR Kepada Kekuasa Presiden Kan Gak bisa juga langsung Serta berujung kepada Pemaksulan Ada proses dan tahapan-tahapan Yang mesti kita ikuti Dan terakhir Saya juga mesti meluruskan Mbak Gita Objek hak angket itu Sebenarnya tidak ditujukan Kepada lembaga-lembaga Independen negara Tidak ditujukan kepada KPU Termasuk tidak ditujukan Kepada MK Dulu ketika Ada isu angket Terhadap mahkamah konstitusi Saya adalah Salah satu orang Yang tidak setuju Karena memang Angket itu Objeknya Tidak masuk Lembaga-lembaga negara Termasuk lembaga judisial Dalam hal ini Mahkamah konstitusi Objek hak angket itu Adalah Presiden Begitu Mbak Gita Oke Bang Kasro Kita sudah banyak Ngobrol Bang Kasro Kita butuh Closing statement Bang Kasro Soal tema kita Pemilu berujung Angket dan Interpelasi Ya saya tidak Henti-hentinya Menyintil Kawan-kawan di DPR Jangan masuk angin Berkali-kali Berkali-kali pula Kemudian isu hak angket Digulirkan Tapi tidak pernah serius Di eksekusi oleh Kawan-kawan di DPR Kalau memang serius Termasuk pernyataan Soal oposisi Dan lain sebagainya Saya pikir Kalau teman-teman DPR serius Ya segera gulirkan Proses dan tahapan-tahapan Menuju angket itu Mesti disiapkan Secara serius oleh Teman-teman DPR Kalau kemudian Fungsi pengawasan itu Diaktifkan oleh DPR Dalam hal ini Hak angket misalnya Saya yakin Publik bisa saja Juga memberikan sokongan Kepada teman-teman di DPR Yang penting serius Dan betul-betul Dilaksanakan dengan konsekuen Oleh teman-teman DPR Karena bagaimanapun Fungsi interpelasi Fungsi angket Termasuk nanti Menyatakan pendapat Kalau memang itu dilakukan Itu pertanda Bahwa demokrasi kita sehat Ada proses pengawasan Yang dilakukan oleh DPR Terhadap Kekuasaan Presiden Begitu Mbak Gita Baik Terima kasih Bang Castro Pakar Hukum Tata Negara Dari Universitas Mulawaman Sampai gemar-gemar kemarin ini Bang Salam sehat Salam sehat Terima kasih Mbak Gita Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih